Ngomongin soal kehidupan, sebenernya nggak lepas sama yang namanya masalah. Masalah tuh pasti ada gitu, masalah di kerjaan, temen, sekolah, dan ini tuh sebenernya wajar banget gitu. Karena kita berinteraksi sama manusia lain, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada blunder, pasti ada salah gitu. Cuma kadang, masalah-masalah yang kita alami seringkali bikin kita ngerasa sedih banget gitu. Atau bahkan menderita banget. Nah terus kenapa sih sebenernya kita bisa ngerasa menderita banget? Kenapa sih ada orang yang dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit nyalahin sesuatu gitu? Meskipun sebenernya kalau secara objektif, kalau kita lihat dari pandangan orang, atau mungkin kalau kita bandingin sama keadaan masa lalu, hidup kita tuh fine-fine aja. Bahkan lebih baik daripada dulu. Nah, buat lo yang ngerasa kayak gini, atau lo yang punya temen kayak gini misalnya, lo ada di video yang tepat, kenapa? Karena di satu video sebelum tidur kali ini gue bakal ngebahas soal penyebab kenapa sih kita ngerasa menderita. Dan kenapa kita sering nyalahin orang. Lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan inside-nya. Sebenernya, penderitaan itu nggak selamanya buruk. Jadi kayak yang namanya nyalahin, yang namanya ngeluh, itu nggak selamanya buruk. Karena rasa sakit, itu tuh dibutuhin supaya kita bisa survive. Supaya kita bisa bertahan hidup. Dan masalah ngeluh dan lain sebagainya ya itu juga bisa jadi adalah sebuah coping stress. Nah, ini sempat dijelasin sih sama psikolog sosial dari Harvard University. Dan Gilbert, dia tuh ngejelasin dalam bukunya, Stumbling Upon Happiness. Jadi, penderitaan manusia tuh dibagi jadi dua level. Yang pertama, penderitaan krusial yang paling basic dan menyangkut hidup dan mati. Jadi, kayak ini tuh ya penderitaan yang biasanya terjadi masa lalu ketika banyak kekurangan. Kayak misalnya lo nggak bisa makan, kekurangan air, lo nggak punya tempat tinggal, lo cedera, lo kena penyakit, atau mungkin death, kematian itu sendiri gitu kan. Nah, rasa sakit yang kita rasain itu ya sebenernya kita butuhin biar kita bisa nyari solusi buat keluar dari situasi genting ini. Karena ya kalau nggak, nggak bisa tetap hidup. Ini tuh terjadi di zaman kita berburu dan meramuk. Kita dapet ancaman siang dan malam, entah nanti tiba-tiba takutnya ada beruang, takutnya tiba-tiba ada singa ngejar kita. That's why kita ya terbangun nih yang namanya sistem otak di mana kita cemas. Dan kecemasan itu sebenernya membantu kalau zaman dulu ya. Jadi, basically sistem kerja otak kita memang bekerja kayak gitu. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada juga perasaan untuk oke gue mesti ngeluh nih biar temen-temen gue paham. Jadi, secara evolusi tuh ini kayak turun-temurun gitu loh. Udah alamiah ada dari zaman nenek moyang. Otak kita tuh aktif terus buat nyari solusi supaya kita bisa menghindari ancaman. Karena dulu ancaman memang selalu ada. Dan balik lagi tadi, gue jelasin lebih lanjut ya. Nenek moyang kita tuh memang sudah selalu memikirkan hal terburuk yang akan terjadi. Tinggal di goa, masih banyak hutan, masih banyak hewan buas. Siap sedia juga ada tombak di sisi kanan mereka. Meskipun mereka lagi tidur supaya kalau tiba-tiba ada hewan yang nyerang, atau tiba-tiba diserang sama suku yang lain, mereka bisa ngelindungin diri. Cuma, di dunia modern dan serba canggih ini, insting waspada ini sebenernya bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena dunia sekarang tuh sebenernya nggak sebahaya itu. Ya jadi dunia sekarang tuh nggak sebahaya, ya let's say ribuan tahun lalu ya kan. Kita bisa makan dengan enak, kita bisa tidur dengan nyaman, mau nyari entertainment tinggal ke internet aja, dan lain sebagainya. Jadi masalah-masalah yang kecil sebenernya, sekarang itu, meskipun nggak bisa dibilang kecil juga ya, kalau masalah perasaan ya valid juga sih. Namanya perasaan kan diciptain di otak gitu. Mau masalahnya apapun, ya perasaannya sama gitu kan. Jadi perasaan negatif atau mikirin kemungkinan resiko terburuk tuh selalu ada gitu loh. Karena dulu tuh ini dibutuhin biar bisa bertahan. Secara evolusi ya diturunkan pada kita. Padahal kalau dilihat-lihat ya, hidup di dunia modern ini enak kan? Makanan nggak terlalu sulit, kita nggak harus tinggal di goa, akses informasi gampang banget didapet. Cuma yang jadi masalah adalah gini. Jadi kita itu sekarang ada di zaman di mana? Kita itu nggak bisa adaptasi dengan semua hal yang kebanyakan. Jadi bagusnya adalah memang semua hal jadi banyak. Abundance. Kayak misalnya sekarang makanan tuh tersedia banyak. Bahkan nggak jarang banyak dari kita yang makannya kebanyakan. Iya kan? Di US tuh 70% orang tuh overweight atau obese. Jadi kayak 3 dari 5 atau 4 dari 5 berarti ya, hampir 4 dari 5 orang itu gemuk cuy. Di Indonesia juga sama. Angkanya mulai meningkat. Itu sekarang kayaknya paling tinggi dibandingkan zaman-zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang tuh ya proses food, sugar, itu banyak banget bisa kita akses di supermarket, di ojek online, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan makanan, itu yang pertama. Kedua juga, kita kebanyakan informasi cuy. Jadi sekarang itu memang informasi gampang banget didapet kan. Lu mau belajar apapun bisa. Dan mungkin ada juga yang bermanfaat buat lu ya. Dan gue juga ngerasa bahwa ini bermanfaat. Gue scrolling di internet, dan lain sebagainya. Tapi, jadi banyak juga informasi negatifnya. Dan ini akhirnya bikin ngaruh sih ke kita gitu. Mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Bahwa dunia tuh gak baik-baik aja cuy. Dunia tuh bahaya gitu. Kayak berita bencana alam, kerasan seksual, perang dunia. Tapi kayak ini yang bikin kita menderita sih. Nah, menderitanya ini bukan level 1 yang tadi. Yang kayak kalau kita gak ngapa-ngapain ya kita bakal mati gitu. Nah, di penderitaan level 2 ini, ini tuh sebenarnya kalau kata Gilbert tadi ya, ini adalah penderitaan yang kita rasain. Karena kita keseringan merenungkan hal negatif tadi. Di level 2 itu, intinya gara-gara overthinking lah masalahnya itu. Jadi, sekarang itu masalahnya adalah soal abundance. Bukan soal scarcity. Bukan soal kekurangan gitu. Tapi masalah kelebihan. Tambah lagi, kita juga punya masalah hidup. Masalah pribadi di depan mata, yang mesti diselesaikan. Entah itu sama orang tua, entah itu sama pasangan, entah itu kerjaan juga, yang makin banyak. Jadinya, yaudah, orang makin overthinking. Hal ini akhirnya bikin kita ngerasa capek, marah, dan sebel. Karena khawatir tentang potensi ancaman yang bakal terjadi. Dan banyak dari kita terjebak di persepsi, bahwa dunia itu jahat. Dunia itu surem. Nah, ini yang gue lihat terjadi di sosmed, yang viral-viral, itu tuh bisa dua ekstrim gitu. Ini sorry banget kalau gue, kalau gue menggeneralisasi melabel-label sesuatu. Tapi kayak ini yang gue lihat ya. Dan mungkin lo juga ngeliat, dan lo bisa koreksi kalau lo merasa ini salah. Karena gue ngerasa ini juga overgeneralization sih. Pertama, lo bisa jadi SJW. Orang kiri yang nyebelin gitu. Dan gak ngerti gitu perspektif pebisnis misalnya. Gak ngerti perspektif dari pemerintah. Gak ngerti perspektif kenapa orang mau investasi dan sukses. Jadi kayak biasanya orang kiri ini segala hal diprotesin gitu. Misalnya lo ngomong sesuatu, lo gak bisa dong ngomong gitu gitu ya. Itu tuh dilebel gitu kan nanti. Yang pertama, lo bisa jadi SJW yang ekstrim banget sampai gak ada progres yang bener gitu. Semua progres lo salah gitu sih. Jadi memang ada berbagai macam aliran social justice gitu sih. Gue lupa teorinya apa. Tapi yang jelas ada yang gitu, yang gak percaya teknologi samsek, yang gak percaya sama progres sama sekali. Ada juga yang memang feminisme. Feminisme pun ada banyak lagi. Dan gue gak nyalahin atau gak kontra dengan semua itu ya. Karena ada juga kok yang misalnya orang yang suka nyalah-nyalahin pemerintah misalnya. Tapi make sense. Tapi gak semua disalahin juga. Itu ekstrim satu. Ekstrim kedua, lo di kanan gitu ya. Ini juga sering terjadi pada pebisnis-pebisnis nih. Lo jadi motivator yang ngerasa bahwa lo bisa, semua orang bisa sukses. Tanpa mempertimbangkan kemiskinan struktural. Tanpa mempertimbangkan bahwa ada faktor yang lain gitu. Menurut gue keduanya pandangan yang kurang tepat sih ya. Yang tadi kan kalau yang kiri gak percaya progres, kalau yang kanan ngerasa bahwa semua orang bisa berprogres. Padahal enggak gitu. Perlu intervensi kadang-kadang ya. Lo jadi ekstrim juga menganggap bahwa kapitalisme, bisnis, duit bisa nyelesaikan semua masalah. Padahal enggak juga. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang tuh jadi terpolarisasi gitu loh. Nah terus solusinya gimana? Ya polarisasi tuh jangan ekstrim. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, ngomongin lagi soal overthinking, gak ada salahnya sih sebenernya mikirin bahwa dunia itu akan terjadi hal buruk. Atau hal terburuk yang akan terjadi kayak gimana. Which itu sebenernya ada di praktek stoicism. Di stoicism tuh bukan cuma mikirin hal terburuk, tapi juga lo sedia payung sebelum hujan. Jadi ya oke hal terburuk dipikirin, tapi kayak lo bisa ngapain? Dan itu biasanya kalau orang stoik ya udah ngomongin soal kontrol diri sendiri. Jadi gimana cara diri gue bisa mengontrol keadaan masa depan dengan cara mengontrol diri gue sendiri. Mungkin gue gak bisa ngontrol pemerintah misalnya. Gue mungkin gak bisa ngontrol boss gue gitu. Mungkin gue gak bisa ngontrol temen gue gitu ya, nyebelin misalnya. Tapi gue bisa do something. Gue bisa nyari solusi. Dan ini sebenernya mindset yang menurut gue perlu dimiliki semua orang sih. Ada juga saran praktisnya sebenernya. Lo bisa pake metode yang disainin sama salah satu psikolog Belanda. Namanya adalah metode worry box. Atau scheduling your worry time. Alias kalau lo overthinking gak apa-apa. Tapi jangan berlalu larut gitu. Di waktu oke gue mau overthinking sampe segimana nih. Gak masalah. Dan kalau misalnya lo pengen tau sih seberapa overthinking lo kita juga udah ada sih. Test tingkat overthinking ya. Supaya tau. Ini sebenernya udah melewati batas gak sih? Tapi lo juga bisa liat. Batas yang lo tetapkan aja sih. Gue tuh kelewat batas tuh ketika apa. Misalnya ketika lo udah marah-marah ke orang. Misalnya ketika lo udah salty gitu ke orang. Nah mungkin itu batasannya. Dan ini juga concern 1% buat ngasih edukasi ke lo semua. So ya jangan lupa aja sih cek kurikulum 1%. Kurikulum 1% bisa lo liat. Mulai dari yang basic sampe yang advance. Yang jelas ini semua ada di video-video 1%. Webinar 1% maupun juga kalau lo butuh ya ada juga di konsultasi 1%. Lo bisa cek link di deskripsi. Dan kalau misalnya lo pengen ada sebuah support group gitu. Gak bisa dibilang support group sih tapi sebuah komunitas mungkin yang ngebahas berbagai macam hal tentang kehidupan lo bisa ikut komunitas 1% yang gratis. Ini ada linknya di deskripsi. Lo juga bisa pilih layanan 1%. Tinggal pilih aja kira-kira mana yang cocok sama lo. Oke? Mungkin sekian dari gue. Akhir kata semoga video ini bisa bermanfaat. Gue Evan dari 1%. Well, thanks. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax